Sejauh yang kita kenal, kan Tisus yang ada di hidup, hidupnya di abad 1. Kita menyebutnya Yesus, Kristus. Nah, atau Tisus berarti adalah Tisus yang lain, yang ada di abad 1, atau hidup di era-era sebelumnya, atau hidup di era setelahnya. Nah, secara faktual, kalau kita bisa melihat, apakah sebelum abad 1 ini ada Tisus? Ya, jelas adalah, cuma namanya bisa beda. Misalnya, ya, 3500 sebelum Masih, itu kan eranya Mahabharata. Itu ada Sri Krishna. Apakah dia seorang Kristus? Nah, ya iyalah. Misalnya di Tanah Israel, sebelum itu, saya nggak tahu angkanya berapa, tetapi ada yang namanya Henoh atau Idris, namanya Idris. Apakah dia Kristus? Dia Kristus. Setelah abad 1, apakah ada Kristus yang lain? Ya, banyak. Apakah di abad 2-1, mungkin ada Kristus? Ya, kenapa nggak? Emang apa bedanya kita dengan zaman dulu? Emangnya Tuhan pensiun? Persoalannya adalah begini. Ketika satu orang Kristus, ya, itu sampai level dituhankan. Atau ditinggikan sedikit lupa sehingga tidak bisa terjago oleh orang lainnya. Itu yang menjadi pangkal masalah. Padahal kemunculan seorang Kristus, apa-apa pun namanya itu, untuk apa? Untuk menginspirasi bagaimana semua manusia yang punya darah dan laging itu bisa menjadi seperti dia. Nah, jadi sebetulnya, Yesus, Krishna, dan siapapun itu, ajarannya adalah ajaran untuk menjadi seorang Kristus bagaimana diri mereka. Apakah ajaran itu juga ada pada saat ini? Emang yang ada pelajar ini apa? Emang ini bukan ajaran Kristus? Menurut Pak, itu bagaimana? Cuma. Aku nggak mau kukul yang lagi. Bawa. Aku ingat, Pak. Gini ya, ringkas. Apa ajaran Sri Krishna? Ajaran Sri Krishna itu sederhana. Peninulah, meditatiflah. Untuk menyadari keberadaan sang yang akma. Dari situ, engkau akan tahu dan kenali sang yang akma. Dengan itu, engkau akan punya kasihmu. Kalau yang baca bagaimana kita, itu buka di sini. Itu. Sekarang kau ajaran Yesus apa? Kenalilah roh kudusmu yang betah tadi hatimu. Dengan itu, engkau akan mengenali sang Bapak. Dengan itu, hidupmu akan dilandasi kasih yang munuh. Dengan itu, engkau akan menciptakan kerajaan Allah di bumi. Itu bukan? Betul. Yang saya ajaran kenapa? Sama. Ya sudah. Tapi aku harus jual lagi ya. Terus dikasih ini. Lancuman, enggak bahaya. Terus dikasih ini. Terus dikasih ini. Terima kasih.